Di video saya yang sebelumnya ketika saya mereview sekaligus mencoba driver amplifier TPA C3116D2 ini Ada beberapa komentar yang masuk yang menyebutkan kalau ternyata amplifier TPA 3116 ini mulai ditemukan produk palsunya gitu ya Ada yang bilang ketika dibongkar ternyata IC TPA nya hanya berukuran kecil Sedangkan di produk lain yang dianggap adalah produk asli ukuran atau bentuk fisik IC nya sedikit lebih besar Bahkan ada juga yang bilang setelah dibongkar ternyata IC yang dipergunakan adalah bukan seri TPA 3116 melainkan seri 3110 Nah soal palsu-palsu ini saya sendiri sampai hari ini belum tahu beneran memang ada yang palsu atau hanya sekedar kabar-kabar doang ya Atau kabar walk ya mungkin saja informasi soal produk palsu ini bermula dari review dari channel-channel youtube lain Entahlah ya saya kurang tahu ya Jadi biar saya tidak penasaran saya coba ikut-ikutan intip seri kira-kira amplifier seri TPA 3116D2 punya saya ini Jangan-jangan juga termasuk produk palsu seperti kabar-kabar yang beredar itu bro Serius saya benar-benar belum tahu kabar ini benar apa enggak dan saya juga belum tahu punya saya ini palsu atau enggak juga enggak tahu bro saya bro Tuh kan belum pernah saya Preteli head-sync ngasih utuh Tuh kan tuh keras bro Serius saya benar-benar Beneran Sebenarnya saya agak males ya buka dan melepas head-sync ini karena nanti setelah dilepas terus Masangnya kembali gimana pakai lem apa gitu ya Kalau pakai lem G kayak eh Enggak cocok bro untuk melapisi part-out elektronik Enggak eh karena ya apa ya karena biasanya lem yang dipakai adalah lem yang tahan panas dan juga bisa menghantarkan panas dengan baik ya Kalau lem G saya kok kurang yakin gitu ya Sebentar sebentar Nah kayak eh coba pakai nah coba pakai lem ini belum mungkin bisa ya ini sebenarnya bukan belum sih tapi semacam gel atau cairan yang Biasa saya pergunakan untuk melapisi part-part elektronik agar bisa waterproof atau tahan air ya Eh biasanya saya pakai untuk melapisi rangkaian elektronik yang ada di mobil-mobil RC yang biasa saya main kan di channel saya yang satunya ini bro ya Jangan lupa mampir dan subscribe juga channel saya yang satu ini ya ini yang nama channel ini adalah mobil bos Indonesia Jangan lupa mampir dan subscribe ya Jangan lupa mampir dan subscribe ya Oke sudah kelihatan seri IC nya bro Saya enggak tahu ya IC ini bisa dianggap asli atau palsu kan ada bilang tuh kalau yang asli bentuk IC nya lebih besar daripada yang palsu Nah masalahnya saya belum ada pembanding dengan barang yang lain Jadi saya tetap tidak tahu ini asli atau bukan ya Tapi yang jelas seri yang tertulis di IC ini adalah seri TPA 3116 Kemudian ada kode D2 di sebelah kanan disini Jadi menurut saya power amplifier kelas D TPA 3116D2 ini adalah 99,99% asli Kalaupun semisal ada perbedaan bentuk fisik yang lebih besar atau lebih kecil dari IC nya Kayaknya itu belum bisa jadi ajuan pasti sih bro Yang penting kan isi dari chip yang tertanam di dalam IC nya adalah sesuai dengan data sheet, kinerja dan kemampuannya Lagi pula dengan harga yang cuma 80 ribuan rasanya sudah sangat worth it lah dengan hasilnya Terlepas dari ini palsu ataupun bukan Mungkin di antara anda ada yang sudah pernah lihat perbedaan bentuk IC nya Mungkin bisa memberikan tanggapan dan komentar IC ini asli atau palsu ya Silahkan ditulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!